Ciwidei itu punya banyak sekali tempat yang indah Salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bandung Dan banyak sekali tempat wisatanya Seperti yang saya lewati ini Perkebunan ini bernama Ranca Bali Ranca Bali menawarkan berbagai objek wisata dengan pemandangan yang indah Sebenarnya perjalanan ini menuju Ranca Buaya Salah satu kawasan yang memiliki pantai yang berada di daerah Kabupaten Garut Ranca Bali ini adalah jalur menuju ke sana Sebenarnya ada dua jalur yang bisa dilewatin Satu lagi yaitu dengan jalur Pangalengan Mungkin pulangnya nanti saya akan lewat sana Dan cerita lagi soal jalurnya Sekarang ini saya sudah berada di kawasan Ranca Bali Yang menawarkan pesona alam Penugerah Allah SWT yang teramat sangat indah Di sini nikmat rasanya Motoran sambil menikmati alam dengan pemandangan kebun yang luas dan indah Udaranya segar sekali saat sedang cerah seperti ini Terima kasih telah menonton! Ranca Bali adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Ranca Bali terletak 48 km di selatan kota Bandung Atau sekitar 28 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang Kecamatan ini terletak di dataran tinggi Bandung Selatan Yang memiliki iklim sejuk karena dikelilingi oleh pegunungan Hamparan perkebunan teh dan lahan pertanian masyarakat Pertumbuhan ekonomi masyarakat Ranca Bali dari tahun ke tahun mengalami kemajuan Di sini sudah menjadi pusat wisata utama di Kabupaten Bandung Yang banyak sekali menawarkan wisata alam Selain itu juga ada wisata edukasi, agrowisata, dan juga wisata religi Perkebunan Ranca Bali ini dibangun kisaran tahun 1970 Konon katanya ada salah satu sejarawan pengelola perkebunan teh terhebat di masanya pada masa itu Yaitu Karbosya Katanya pada masanya itu Karbosya pernah mengelola perkebunan teh Dan menciptakan teh yang sangat berkualitas Kesuksesannya kini bisa dilihat sampai dapat bersaing ke negara lain Seperti Cina, India, Sri Lanka dari hasil pembuatan tehnya Dan akhirnya kita tiba di perbatasan Ranca Bali dengan Cianjur Tepatnya di gerbang Naringgul Kita akan ngopi-ngopi dulu di sini Kita istirahat dulu guys Kita istirahat dulu di sini ngopi-ngopi dulu Di rest area Naringgul Di rest area Naringgul Simpon aja di sini Yuk Aku mau kopi ABC Eh nggak ada bah Ada di sini deh yang sepi Di situ dulu yuk Kopi ABC Ini Mau apa bu Ini ada minuman yang hangat aja lah Bantrek aja Ada bantrek Ada bantrek Jangan pakai susu Tapi Itu Nah ini wedang ini Ini bantrek Jahe Oh wedang Ini itu nggak kau susukan ya teh Ada gorengan Ada pisang Setelah melepas lelah sebentar Dengan segelas kopi ABC favorit saya Ditambah dua batang rokok Dan juga wedang jahe favoritnya Ibu Negara Kami melanjutkan perjalanan Dari Naringgul Menuju sebuah curuk yang ada di kawasan Naringgul Kondisi jalan menuju Naringgul sudah beraspal dan hot mic Tetapi meskipun demikian Pastikan kendaraan teman-teman semuanya Baik mobil ataupun motor Dalam kondisi yang baik Karena akan melewati jalan dengan topografi yang sangat curam sekali Berkelok-kelok Kadang kita menemukan belokan ke kiri Langsung berkelok ke kanan Begitu juga dengan mudun Langsung juga kita akan berhadapan dengan tanjakan Selain itu Pastikan juga Teman-teman memiliki skill mengemudi yang benar dan baik Medan yang sulit untuk mencapai Naringgul ini Akan terbayar dengan indahnya pemandangan di sepanjang jalan Dan tentu saja banyak sekali pegunungan Dan ditemani dengan cuaca yang sangat segar sekali Pemandangan indah ini menjadi teman kita saat kita melewati jalur ini Bahkan rasa capek sama sekali tidak terasa Karena keindahan alam di sepanjang jalur ini Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 35 menit Akhirnya kita sampai di sebuah curug yang unik Bernama Curug Cerek Disebut-sebut sebagai curug yang unik dan terindah di Jawa Barat Karena curug ini berada tepat di pinggir jalan beraspal Jalan beraspal yang biasa dilewati oleh kendaraan bermotor ataupun juga bermobil Curug ini selalu terlihat asri, sejuk dan juga bersih Dan tentu saja curug ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk menepi sejenak dan bersantai Hanya untuk sekedar melepas lelah perjalanan sebelumnya Dijamin rasa lelah kita menempuh perjalanan akan hilang Dan tergantikan dengan kesegaran air terjun yang terlihat oleh mata kita Kawasan hutan bertebing dan persawahan warga Menjadi panorama yang menyambut kita di dalam perjalanan menuju curug ini Setelah puas kita melihat curug dan istirahat sejenak Perjalanan kami lanjutkan menuju pantai Rancabuaya Yang terletak di Kabupaten Garut Salah satu pantai di Garut dengan perkampungan yang cukup indah dan unik Perjalanan masih ditemani dengan jalur yang berkelok Dan turunan serta tanjakan yang curam Tapi kondisi jalan sudah sangat baik Mulus dengan aspal yang terlihat masih baru Saya pun seolah dimanjakan untuk memacu CNMAX Inrayen ini Sampai-sampai ibu negara mabuk Mungkin karena belum terbiasa turing dengan jarak yang lumayan jauh Sehingga saya harus berhenti sebentar untuk memijat ibu negara supaya anginnya keluar Dan setelah agak mendingan perjalanan kami lanjutkan Dengan kembali memacu CNMAX glossy ini Dan seolah ingin cepat sampai Tak berselang lama Dari kejauhan sudah nampak laut yang kebiruan dari pandangan saya Rasa senang Rasa senang bercampur takjub menjadi satu Terlebih saat perjalanan melewati jembatan sungai yang bermuara langsung ke laut Dari sini tentu saja kamera tidak boleh luput dari rekaman Dan karena keindahan alamnya pun Sepertinya ibu negara di belakang saya Pantai Rancabuaya mulai menikmati perjalanan Dan tidak mabuk lagi Pantai Rancabuaya merupakan salah satu pantai yang terdapat di Kabupaten Garut Saat ini Pantai Rancabuaya mulai dikenal Dan menjadi salah satu tujuan wisata di Pantai Selatan Kabupaten Garut Pantai ini berada di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut Dan berjarak kurang lebih 135 km dari pusat kota Garut Pantai Rancabuaya berdekatan dengan puncak buha Sehingga bisa dijadikan satu paket sekaligus Jika kita berkunjung ke Rancabuaya sebagai destinasi wisata Sebelum nyampe di Rancabuaya Sebetulnya ada satu pantai yang kita lewati Yaitu Pantai Jayanti Tetapi kita tidak sempat berkunjung ke sana Karena tujuan kita hanya ke Rancabuaya Ya Mas Ada gabut tadi Oh ini Dan inilah sepenggal perjalanan kami menuju Pantai Rancabuaya Di video selanjutnya saya akan bercerita lagi Dengan perjalanan pulang lewat jalur Pangalengan Terima kasih teman-teman Dan see you next vlog Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!